Kondisi Palestina hari ini, Masya Allah kita doakan. Palestina ini kiblat pertama kita. Saya tadi melihat buku, pas hadis sur, ada beberapa tentara Zionis Israel, itu yang perang face to face, dengan tentara Palestina, orang-orang Palestina. Ada empat atau berapa orang itu tentara Israel, tembak-tembakan begini buku, mereka pakai senjata, senapan, tentara Israel. Orang Muslim, senjatanya apa? Badu. Badu. Lawan sama mereka. Justru yang lari siapa? Tentara Israel itu. Lari pergi. Lembak-lembak, tak kenap. Lompar batu. Lembak-lembak. Akhirnya mereka lari. Dan memang tabiat Bani Israel ini bu, dari dulu memang begitu. Suka membangkan. Kalau ada ibu-ibu yang suka membangkan, bagaimana tidak? Nabi mereka saja. Siapa Nabi mereka? Usa alaihissalam. Itu ketika diajak oleh Musa berperang. Ayo kita berperang. Pemimpin mereka, Nabi mereka. Apa kata mereka? Pergilah engkau usah bersama Tuhanmu. Dan berperanglah di sana. Kami akan menunggu hasilnya di sini. Kurang ajar tak? Engkau usah nabi. Ibu-ibu pengajian saja. Ketua pengajian. Ayo kita pengajian dulu. Ada orang yang bilang, Pailang surang. Marah. Marah kita. Ini nabi mereka. Memang begitu. Mereka pembangkang. Tapi ketika berhadap-hadapan, Itu mereka takut. La yukatilunakum jami'ah Mereka tidak akan berani Memerangi kamu Ketika kamu bersatu-padu. Bersatu. Kecuali Di belakang tembok-tembok Benteng-benteng yang kokoh. Makanya itu dibentengi oleh mereka. Ada Apa? Pendeteksi senjata yang masuk Airondom mereka. Bak suhum bainahum syarid Permesuhan di antara mereka Itu sangat ganas. Tah sabuhum jami'ah Wakuduhum satta Kalian mengira Bahwa mereka itu bersatu-padu. Tidak. Mereka itu berpecah belah sebenarnya. Darika bianahum kumul layak kidun. Karena apa? Itu karena mereka adalah Kaum yang tidak mengetahui. Maka Orang Israel itu Orang Apa namanya? Itu jurnalisnya mereka itu Jujur-jujur Jujur mereka. Ketika Disurpe Di antara 100 responden 90% Ketika ditanya kepada mereka Bagaimana kondisi mereka disana Dengan teknologi Keamanan yang paling kuat Itu mereka itu Ketika 100 orang ditanya 90% Di antara mereka Mengatakan mereka takut disitu Takut mereka Orang Palestina Persenjagaannya yang kemudian sedikit Setiap hari Sekarang sudah ribuan orang yang mati Anak-anak orang tua Semuanya Mati Mayat mereka bergelimpangan Di jalan Ada yang terbakar Tangannya lepas Kakinya patah Tapi memang Syahid itu mereka hindukan Apa sebab? Karena pandangan mereka Jauh Kedepan Nyawa mereka Mereka Persembahkan Untuk roh mereka Untuk Allah Apa yang mereka tunggu itu? Apa Syurga Jannahnya Allah Subhanallah Itulah dia Kajian kita tadi Maka mereka Tidak takut sedikit Terima kasih